Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Setelah mencatatkan kemenangan rutin 2-0 atas Manchester United dalam derby lokal, Manchester City akan mengejar sang pemegang puncak Chelsea di kelas men sementara Premier League saat menjamu Everton di Etihad Stadium pada Matchday 12. The Citizen dengan cepat bangkit dari kekalahan memalukan 2-0 dari Crystal Palace. Tetapi mereka harus terus meningkatkan performa mereka jika ingin mempertahankan trofi mereka. Ferran Torres diprediksi masih berada di ruang pemulihan. Tetapi dia menjadi satu-satunya pemain yang absen di tim tuan rumah. Aymeric Laporte dapat kembali ke pertandingan setelah menjalani larangannya di derby Manchester. De Toves di sisi lain gagal memenangkan 5 pertandingan Liga sebelumnya. Namun Everton memiliki rekor kurang baik ketika bertandang ke kandang lawan. Melihat bahwa semua Doe Corp, Andre Gomez, Calvert Lewin tetap berada di ruang pemulihan. Kami memperkirakan bahwa juara bertahan akan mengambil ketiga poin dari pertandingan. Manchester City akan mencari kemenangan lagi setelah sukses 0-2 di Liga Inggris versus Manchester United. Dalam pertandingan itu, Manchester City memiliki 68% penguasaan bola dan 16 percobaan kegawang dengan 5 di antaranya tepat sasaran. Satu-satunya pemain yang mencetak gol untuk Manchester City adalah Bernardo Silva di menit 45. Di sisi lain, Manchester United mendapat 5 upaya kegawang dengan 1 di antaranya tepat sasaran. Eric Bailly, gol munudiri, mencetak gol untuk Manchester United. Pertandingan dengan Manchester City cenderung menarik akhir-akhir ini dengan banyak mencetak gol menjadi karakteristik umum. Selama 6 pertandingan terakhir mereka, jumlah total 20 gol telah masuk untuk kedua belah pihak digabungkan rata-rata 3,33 gol per pertandingan, dengan 15 di antaranya berasal dari Manchester City. Memasuki pertemuan ini, Manchester City belum pernah di kalahkan di Liga oleh Everton dalam 8 pertandingan sebelumnya. Dalam pertandingan terakhir mereka, Everton bermain imbang 0-0 dalam pertandingan Liga Premier dengan Tottenham Hotspur. Dalam pertandingan itu, Everton berhasil menguasai 45 persen penguasaan bola dan 12 percobaan mencetak gol dengan 2 tepat sasaran. Tottenham Hotspur memiliki 8 tembakan kegawang dengan 0 di antaranya tepat sasaran. Everton, asuhan Rafael Benitez, telah melihat upaya mereka kegawang dihargai sebanyak 6 kali sepanjang sektor pertandingan terakhir mereka. Agregat, gol yang mereka kebobolan selama pertandingan yang sama mencapai 9. Sekilas tentang pertemuan head-to-head mereka pada 2 Juni 2019 mengungkapkan bahwa pertemuan ini tidak baik untuk Everton. Mereka belum berhasil mencatatkan kemenangan apapun sementara Manchester City menjadi yang lebih baik dari keduanya. Mengalahkan mereka dalam 100 persen dari pertandingan di mana mereka saling berhadapan. Secara keseluruhan, 20 gol tercipta di antara mereka dapat periode ini dengan 17 untuk Citizen dan 3 untuk Getoves. Ini memberikan juga rata-rata gol per game sama dengan 3,33. Pertandingan liga sebelumnya antara kedua belakang adalah pertandingan liga premier hari ke-38 pada 23 Mei 2021. Ketika itu, selesai Manchester City 5-0 Everton. Dalam pertandingan itu, Manchester City memiliki 68 persen penguasaan bola dan 21 percobaan pegawang dengan 11 di antaranya. Tepat sasaran, gol dicetak oleh Kevin De Bruyne menit 11, Gabriel Jesus menit 14, Phil Foden menit 53, dan Sergio Aguero di menit 71 dan 76. Di sisi lain, Everton memiliki 8 tembakan kegawang dengan 3 tempat sasaran. Manager Manchester City, Pep Guardiola akan senang untuk tidak memiliki masalah kebugaran sama sekali menjelang pertandingan ini berkat squad yang benar-benar bebas cedera yang tersedia untuk dipilih. Berkat squad yang sepenuhnya sehat untuk dipilih, manager Everton, Rafael Benitez sama sekali tidak memiliki masalah kebugaran menjelang pertandingan ini. Everton harus mendapatkan peluang yang cukup untuk mendobrak pasukan Manchester City ini, namun itu tidak diharapkan cukup untuk menghindari kesalahan. Di pertandingan ini, Manchester City juga mendapatkan beban mental yang disebut dengan kutukan Manchester United. Jadi, kutukan ini menghinggap tim-tim yang telah mengalahkan Manchester United di pertandingan sebelumnya. Tim yang telah mengalahkan MU di pertandingan sebelumnya, maka tim tersebut kemudian belum pernah menang. Lalu, apakah City bisa mematahkan kutukan ini? Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!